halo 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 ya teman-teman datang lagi di channel newbeerubber kali ini kita akan mereview-review-review itu yang baru saja update itu awakening soy dhabidam tapi mungkin satu video saya bikin satu aja supaya lebih mudah dipahami gak gak terlalu panjang jadi pertama adalah soy soy itu dimana pasti bukan special hero ah ini soy eh untuk eksklusif itemnya level 46 ada block rate 30% dan ada skill cooldown minus 20% di level 48 dan setiap tiga nya level 50 ada piercing fitur inggris oleh awakening hotel order dan the caster when using the skill oke menaikkan semua awakening google team order dan lebih dari sang pengguna atau si soy itu sendiri ya itu ngegas tanya untuk yang 40 bukan 50 plus 10 Oke seperti ini ujian untuk pasmiah terlihat scout protekola live from the Bing petrify oke melindungi tim dari efek petrify semuanya nonton umen semuanya jadi imun dari semua debak termasuk physical magical attack atau damage selama 60 buat serius oke menaikkan physical damage attack semuanya 50% dan menjadi imun selama lima kali ya lima ke pastime ini juga scout dan itu pasif dan untuk heart shot nah ini skillnya inflin 650 physical damage ke satu musuh memberikan piercing dan remove buff oke dan untuk piercing fiturnya ada 80% physical damage ke semua musuh sebenarnya dua kali critical hit dan remove buff juga wih deh ini membuat semua nih untuk awakening ada wind wings itu reset cooldown ke semua tim kita semua tim menjadi imun terhadap damage sebanyak tiga kali dan menaikkan magic dan physical tim 200% sebanyak lima kali keren juga nih mbak-mbaknya oke kita prep you prep you prep you prep you ini masih sama ya ke heart shot I won't let you get away your heart will be my souvenir ya kayaknya hampir sama kemudian yang kedua ada piercing fitur oh iya sih ini sama sini waktunya oke oke ini adalah yang non dua kali kita lihat yang dua kali oke itu adalah preview skill itu white wolf oke saya betul namanya adalah white wolf jadi ini mungkin sama kayak oke itu adalah preview skill ini untuk white wolf oke saya betul namanya adalah white wolf jadi ini mungkin sama kayak kayak pengennya satu tim mungkin sama kayak pengen Oke ini adalah untuk soy dan undeg kegunaannya saya enggak tahu hahaha jujur enggak tahu tapi kalau petrify kemungkinan dia ada di wb-wb mungkin guna besar ya menunggu ada di wb karena yang ada petrify cuma ada di wb lupa ya pokoknya ada menaka putih petrify deh ya mungkin itu untuk rekomendasi itemnya menurut saya yang yubi ini adalah kalau untuk wb mungkin pakai mesh HP aja tuh armor dua kali mesh HP dan untuk nyata mungkin pakai spikai dua kali ya mungkin bisa pakai segala kali lebih untuk aksesori bukan jual-jual mungkin yang lebih suka counter damage dan counter on rate yang pasti mendemik dan di ketika temennya mungkin dia nambah serangan ya boleh klik betulah menurut saya sendiri yang di biasa diri boleh enggak boleh enggak papa tapi karena setelah durasi piginya terlalu pendek ya jadi kita laku saja bidam juga sekalian tapi dimana bidam dan berumah ya ah ini Oke ini adalah eksplisif item untuk bidam level 56 adalah skill cooldownnya minus 20 dan dmf 20% dari level 48 nya dan level 50 tersebutnya ada divine row decrease require awakening goge oke mengurangi kebutuhan dari alakening goge nya itu alakening skill can be used more quickly jadi bisa digunakan lebih cepat itu adalah eksplisif itemnya ini starting to level 50 dan plus 1 lumayan kita lihat skill pasifnya oke ada skill tambahan lainnya itu power of warang descendant of warang all alai 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 become immune to position and formation chain oke jadi imun terhadap perubahan-perubahan formasi dan berubah-ubah dan ikut enemy death oke ignore def musuh ketika menggunakan skill atau smart mode option hmm effect all attack professor oke menghindari semua serangan sepanjali mata mata enemy with each attack oke diberi mark tapi bertanda di setiap musuh yang menyerang aktif power warang when attack in the enemy with each attack kalau menyerang musuh dengan 2 marker power warangnya aktif jadi ini warang warangnya adalah ini inflict physical damage sama dengan 200% physical attack dari musuh dan ketika hit wu pasutnya luar binasa ya oke sedang untuk ini Mega Blastring arrow 300 physical damage ketika musuh dengan defense tertinggi wu ada piercing dan critical hit ini karena ada arrow explosion memberikan 300% physical damage ketika musuh dengan defense tertinggi lagi ketika hit kudia menaikkan dmx 50% dari setiap tempat kosong yang atau musuh yang mati masuk follow enemy wu oke ini kayaknya penghancur atau ini kayak counter body fan defend di arena kayak ya atau juga oke untuk defense arrow nya the following efek will automate automatically be applied when the event oh jadi ini adalah awakening pasif jadi kalau udah full pasti aku sendiri grand town effect to the caster oke caster oh taunting ke caster tadi ya oke minta nega musuh dengan basic attack oke kalau dilihat dari skinnya ya ini langsung aja dulu ini kayaknya buat tipe-tipe dev bisa di arena yang pasti di arena karena dimain on the tree enemy with the highest defense di arena yang punya defense tinggi hmm tapi siapa pelatih pokoknya mungkin berarti ya mungkin bisa nih dia dipakai di arena karena dengan statnya yang ini kata pandemik eh-kepsi skinnya with the high defense mutta kita petirui ayah bersama semua di sini ya Ini tadi adalah Mega Blasting Arrow Kemudian ada Arrow Explosion Dan yang terakhir Rawa Keringnya pasif Jadi gak bisa Oke dua kalinya Oke itu adalah skill dari Mas Bidam dan Mbak Soi Yang sama-sama terbang Kalau Bidam, Gild Breaker Bidam namanya Saya sudah jelaskan tadi Ini kemungkinan besar adalah di arena Jadi untuk equipnya pasti Kalau gak counter Dua kali counter atau dua kali HP Itu pasti itu di arena Untuk sepuluh Setanya mungkin pas di arena itu pakai speed Dua kali speed Seperti biasa kemudian untuk JWNnya Karena dia high defense Mungkinan kayak cocoknya pakai grid Jadi grid-grid dan ketika damage Mungkin cocok untuk JWN Ditambah mungkin Counter mungkin Ya mungkin bagus counter ya Ya mungkin bagus counter ya Seperti itu adalah Gild Breaker Bidam Perview skill ya Animasinya hampir Yang beda dari yang lama Jadi ya Seperti itu aja Untuk awakening yang pentingnya pasif Ini gak ada Apa namanya animasinya Seperti itu Itu adalah awakening Bidam Ini ada di fragment Shepati Dan White Wolf Soy Saya punya soy 40 Saya coba awakening aja Sekalian dah Soy Mana soy Ah 42 sementara Ternyata belum saya power up Oke ini dia Saya sudah power up Seperti ini Wah hilang Oh ini apa Oke ini adalah syaratnya Yaitu 300 sawak Kenisya dan 300 ribu gold Yang bidam juga sama Syaratnya seperti ini 300 sawak kenisya Plus 5 ya Dan 300 ribu gold Oke langsung saja Sekarang ini adalah soy Untuk bicarakan yang belum punya level tinggi Yang perlu tinggi Jadi ini hanya untuk Contoh aja Ini adalah soy Wih keren Nah seperti itu adalah soy Ya Demikian Dapat pendudukian What Demikian untuk video kali ini Yaitu Awakening Soy dan Bidam Ini adalah videonya Salah satu Keputu yang besar Yaitu soy Di world boss Saya tidak tahu world boss yang mana Saya juga belum lihat World boss kali ini Susunan tipnya seperti apa Kemudian yang satu Bidam sepertinya Kemungkinan besar Ada di arena Karena dia punya skill Yang menyerang defense besar Apalagi 300% Mereka berapa tadi Jadi seperti itu Demikian berapa tadi Sekian untuk review Review skill dari Soy dan Bidam Sampai jumpa di lain kesempatan Jangan kesehatan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax